Oke guys langsung saja disini kalau ada servisan HP Samsung A20 ya dan disini kerusakannya ada di LCD ya Sekarang langsung kita bongkar ya dan disini kita tutup kita tuh kita buka dulu ya kita buka dulu Tutup belakangnya terlebih dulu ya seperti ini menggunakan pisau kater bekas Nah disini kalau untuk melepaskan tutup belakang kayaknya agak mudah sedikit ya karena HP ini Kayaknya memang sudah pernah dibongkar sebelumnya ya Oke kalau sudah sekarang kita tinggal lepaskan ya baut-bautnya ya jadi kita lepaskan semua botnya yang ada menempel di belakang disini ya kalau sudah lepas botnya sudah terlepas jangan lupa juga tempat simnya sudah kita keluarkan ya baru kita buka casingnya seperti ini kalau sandanya agak kuat ya kalian bisa gunakan obeng belah kecil ya untuk membantu membuka casing seperti ini ya tapi ini kayaknya memang sudah pernah dibongkar ya dan kayaknya sedinya juga sudah pernah sudah pernah diganti sekali lagi eh sekali lagi pernah ya pokoknya pernah diganti gitu ya jadi sekarang kita lepaskan flexible LCD ini ya nah ini flexible LCD ya di bagian bawah Hai kalau sudah tinggal kita buka lagi LCD nya dan menggunakan pisau kater lagi ya kalau bisa kita kita gunakan pisau katernya cukup yang bekas-bekas saja ya karena mengurangi tingkat risiko biar tangan kita jangan mudah luka juga ya Nah kalau sudah terbuka seperti ini kita bersihkan ya bekas-bekas lemnya ya jadi usahakan benar-benar harus bersih ya di bagian frame ini ya biar nanti saat kita pemasangan lcd yang baru biar lcd nya juga lebih rapat ya jadi kalau kita enggak bersih untuk bersihkan ini ini kalau aku rasa sangat beresiko ya jadi buat kalian kebut kalian yang ingin belajar pemasang lcd ini jadi enggak mesti seharus samsungnya jadi untuk semua TV HP bagian frame ini kalau kita ingin ganti lcd ya memang harus kita benar-benar bersihkan ya Hai lebih sub indo by broth3rmax nah dan kalau sudah bersih kalau menurut kalian sudah bersih dan sudah benar-benar tidak ada lagi bekas-bekas kaca yang ketinggalan atau bekas lem-lem yang menggumpal sudah tidak ada lagi sekarang kita coba LCD nya jadi kalau kita ingin memasang LCD juga disini kita jangan langsung kasih lem jadi saran aku kita coba dulu LCD nya jadi jangan langsung dikasih lem jadi kalau bisa kita coba dulu LCD nya seperti ini karena menurut pengalaman aku sendiri jadi LCD yang baru seperti ini tidak semuanya 100% bagus jadi kadang-kadang pernah juga beli LCD meskipun masih pakai plastik masih ada segelnya kadang-kadang ada juga yang bisa blank hitam, blank putih ataupun yang bergaris atau berbayang ya pokoknya tidak bagus jadi pastikan dulu LCD nya bagus baru nanti kita kasih lem lagi jadi buat kalian juga dan segel-segelnya jangan kita buka dulu dan pasti plastiknya jangan kita lepas takutnya LCD nya tidak bagus jadi LCD nya masih bisa kita retur atau kita minta ganti LCD yang baru di toko kita membeli kalau seandainya LCD nya tidak bagus tapi segelnya sudah kita sobek plastiknya sudah kita buka nah itu dipis ya kalau aku rasa ya kalau kita ingin balikin lagi oke sekarang kita hidupin ya jadi pin 2 ini kita agak kita sortin ya ini pin 2 ini buat hidupin HP ya jadi kita coba dulu ya oke hidup ya nah seperti ini ya jadi langkah baiknya kita coba dulu ya sentuh-sentuhnya gimana ya jadi takutnya sentuhnya tidak berfungsi atau gimana ya jadi kita harus benar-benar kita pastikan kalau LCD nya memang benar-benar normal ya selamat menikmati Nah jadi seperti ini ya Jadi harus benar-benar kita coba ya Sentuhnya, cahayanya, gambarnya gimana ya Jadi fungsi-fungsinya memang harus benar-benar kita pastikan oke ya Seperti ini ya Jadi kalau sudah kita pastikan LCD-nya bagus seperti ini Baru kita lepas lagi LCD-nya ya Baru di sini segelnya kita lepasin Plastik-plastiknya kita lepasin Baru kita kasih lem ya Nah dan untuk lem LCD-nya disini aku menggunakan lem T7000 ya Jadi kalau untuk merek lem LCD seperti ini juga banyak macamnya ya Ada yang T7000, ada yang E7000, ada yang T8000 Jadi menurut aku kalau masalah merek nggak menjadi masalah ya Yang penting kita menggunakan lem standar untuk lem LCD HP ya Jadi kalau bisa jangan menggunakan sejenis lem Alteco atau lem Korea atau lem Cina ya Nah kalau sejenis lem yang keras-keras itu jangan ya Sangat beresiko banget ya Jadi sangat beresiko buat HP kita sendiri juga ya Takutnya HP-nya yang malah rusak lagi ya Oke sekarang kita tempelkan ya LCD-nya yang baru ya Nah dan untuk pengalemannya jangan terlalu banyak juga ya Kalian bisa lihat di video seperti ini aja ya Jadi kita kasih lem secukupnya aja Nah dan ini ya kalau kita ingin merekatkan casingnya seperti ini Kita jangan tekan di bagian tengah ya Jadi cukup kita tekan di pinggir-pinggirnya ya Takutnya nanti LCD-nya kalau kita tekan di tengah Takutnya LCD-nya nanti malah rusak ya Jadi kita tekan di pinggir-pinggirnya seperti ini ya Nah oke kalau sudah seperti ini tinggal kita kasih karet ya Nah jadi karet ini fungsinya kita diamkan selama 1 jam sampai lemnya mengering ya Jadi biar nanti LCD maksudnya biar LCD-nya jangan terbuka ya Karena kalau nggak dikasih karet LCD-nya nanti malah terbuka ya Jadi kita kasih karet seperti ini kurang lebih 1 jam ya Nah dan ini kurang lebih sudah videonya sudah aku skip ya Jadi kurang lebih 1 jam Nah dan buat-buatnya juga sudah aku pasang ya Seperti ini ya Kalau sudah 1 jam karetnya kita lepas seperti ini ya Nah jadi Nggak bakalan bisa terbuka lagi ya Oke sekarang tinggal kita pasang tutup belakangnya lagi ya Nah untuk merekatkan tutup belakangnya Nah disini aku kasih lem LCD lagi ya Tapi nggak usah terlalu banyak ya Jadi secukupnya aja ya Kalau kita ingin merekatkan tutup belakangnya Apalagi kalau ada kayak ada case-nya ya Kalau ada case ya nggak bakalan terlepas juga ya Karena sudah ada ditahan sama case-nya Nah jadi buat kalian yang sudah nonton video ini Terima kasih banyak Sampai jumpa di video selanjutnya Oke bosku Assalamualaikum